Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam semua Welcome back to my youtube channel Kita lagi di San Morian Dan ini udah deket KFC Sukawangi Gue pake hp Sekarang bukan buat Second time ya Tapi lebih buat maps aja Sama Kalau ngambil yang Portrait-portrait Kedepan gitu Terus Apa lagi ya? Dengerin lagu Pasti Biar tetap Shafi Kita Keliling dulu nih Area Setia Budi Sukawangi Di sini Tapi Tujuannya bukan kesini Jadi Gue pengen Mori Kali ini Agak beda Enak jam segini Sebenarnya Ini jam Tujuh Tujuh teman-teman Jadi Masih banyak Parkiran yang kosong juga Tujuh Mori Mori kali ini Kita cuma Selewat aja Di KFC Kita coba Bus Terus Mini Touring Mini Touring Alah bukan Mini Touring Riding Ya Kalau dari rumah gue sih Karena jauh Mini Touring kali ya Terus Oke Mau kemana Gue juga belum tahu Yang pasti Gue pengennya Ke Daerah atas So Ikutin aja terus Perjalanan gue Ke Arah Lembang Mataharinya Lumayan Tajem Nyorotnya Terus Jalanannya Ya Rame lancar lah ya Belum Padot sampe macet gitu Enggak Cuma Ya tetap Hati-hati aja Buat kalian yang Riding ke Arah Lembang Sini Karena Ya Kita gak prediksi Jalanan juga Kadang Masih ada yang bergelombang Teman-teman Banyak orang yang Elahraga Dan Ini Bingin sih Gue udah Pake jaket yang Lumayan tebal Oke guys Lanjut lagi nanti ya Sekarang Jalanannya masih Normal-normal aja Ini Jalanan Jalanan Daerah Lembang Sepi Masih sepi banget Biasanya Kita lihat nanti Pulangnya Pasti macet nih Dan Ini ada Rest area 72 Masih sepi juga Kalau Kalau Balik ke arah Bandung lagi Kita bisa ke kanan Ini ada pertigaan Lurus juga Kita bisa tembus ke lembang atas sebenernya Cuma kita mau lewat kiri Jalur biasa aja Dingin banget temen-temen disini Walaupun ada matahari ya Lanjut lagi Tadi gue Minggir bentar Ganti apa Ganti kacamata doang Soalnya silau banget Gantep ya Gantep ya Pohon-pohon kayak gini nih Ini kan gue masih pake Knallport yang Original ya Gue pengen tau juga nih CVT gue perlu ada koreksi gak Sampai sekarang sih Gue ngerasanya enak sih Gue takut kalo Prollernya Gue tambah beratin Satu gram aja Itu bisa jadi Agak berat Tarikan Waktu nanjak-nanjaknya Cuma ntar kita lihat Biasanya kita bisa Minggir di Daerah ini sih Buat Ngeres-res Wapi-wapi gitu Iya masih Berkabut Temen-temen Pohon-pohonnya Gue lupa di daerah mana Gue udah Jarang banget ke Lembang sih ini Tapi Pasti ada kok Di depan tuh Yang masih Hijau banget Kalau ini kan Senerung udah Jadi banyak Ini ya Banyak Gedung Banyak bangunan So Kita lanjut lagi aja Yes Kita ada di daerah Picole teman-teman Oh Oh ada kuda Hati-hati kuda Hati-hati Kudanya nyebrang guys Oh banyak anak-anak Sonori Gue mau bikin Yang Yang Portret Dulu Nanti gue sesuai Duluan ini Hehehe Tapi Kedua Hehehe Baruan topiknya Sarut lah Pohon-pohonnya Gakasih Gakasih Udah lama Gakasih udah makin dikerawat endo bisa takutan pinus ya cocok pinusnya cakep ini kita udah mulai ke area perkebunan teh gitu ya temen-temen ya dan jujur NMAX ini lagi enak sih handlingnya, powernya cuma gue masih ragu nih mau ganti roller atau sensitivity lagi lah ibaratnya nanti deh kita nikmatin dulu sampai pulang ya biar ketahuan juga kalau sekarang kan cenderung masih lebih banyak turunan ya daripada tanjakannya oke kita udah muter ke arah sebaliknya lagi nih gue mau cari tempat ngopi-ngopi dulu aja kita ngeres bentar sebelum balik ya udah setahun enakan soalnya kesiangan sih mungkin nanti selanjutnya kalau mau rada jauhan ini gue rada pagian kali tuh banyak motor-motor ya tapi gue yang disana tadi deh daerah tanjutan prahu kayaknya kalau disini masih kejauhan apa udah sini aja deh gak lau yuk temen-temen kita udah sampai nih kita ngeres dulu bentar oke temen-temen gue baru beres dan mau lanjut lagi gue mau ke arah bandung sambil dengerin lagi dulu fast day yuk kita lanjut gas pas banget pas mau pulang ada rombongan polisi gak tau mereka dari mana atau abis mau kemana mungkin jadi ini gue masih pake kenal pot standar dan ecu standar aman-aman aja sih temen-temen sejauh ini gak ada kendala cuma ya itu biasanya sih karena dia bahannya bukan dari stainless jadi kenal potnya lebih panas aja kalau kalau mesin sih gak gak overheat nah gue kepikiran nih mau ganti leher kenal potnya pake yang stainless bawaan proliner cuma masih galau juga sih karena kan itu harus bilas cuma pasti lebih oke karena leherannya lebih gede juga terus bahannya dari stainless nah ini kita pulang lebih banyak nanjaknya jadi gue mau ngetes juga nih si PT-nya perlu ada koreksi apa enggak gitu ya se kita kita apa 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 enak banget temen-temen view-nya cuma kayaknya kalau pakai mobil kayak kurang nikmat gitu enaknya pakai motor sih kesini sampai sekarang yang gue rasain sih CVT-nya pas ya masih cenderung ngegerung gue lebih dingin juga nih mau dinaikin full 1 gram atau pakai roller silang 11 dengan 10 gitu kalau sekarang kan 10 gram gue pakai dan nggak ada kendala nih gue kecepatan 70-80 juga masih datang ini pada disini ternyata anak-anak motornya gue kejauhan gue udah mau ke arah Subang tadi barusan kita lewat nah ini untuk masuk tanggupan perahu nah ini kita kalau ke kanan crash area ini gue mau ke arah Bandung jadi belok kiri tuh banyak bis temen-temen ini hari minggu iya gak tau kalau Sabtu banyak juga kayaknya banyak deh waktu itu gue pernah juga hari Sabtu lihat banyak bis juga sih oke kita udah di daerah Terminal Edang baru lagi kita lewat KFC terus lanjut lagi turun ke bawah gak tau jam segini masih rame gak ya kayak sih harusnya sih masih kita lewatin Universitas Pendidikan Indonesia oke temen-temen kita udah masuk area KFC Sukawangi, Bandung masih pada rame ya jadi segitu dulu morning ride gue kali ini dan mungkin ya next morning kita ke tempat-tempat yang beda lagi ya oke temen-temen begitu aja thanks for watching jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis see you next video selamat pagi, siang, sore, malam semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax